Halo semuanya kembali lagi di channel klasiklu dan welcome to my sim4 review mod and load oke udah lama banget saya gak buat review mod and load ya guys ya dan udah kesempatan kali ini saya akan buat lagi ya dan disini karakter kita atau host dari review mod and load ini sudah punya rumah baru ya nah ini ya guys ini tuh rumah paling mahal di mapnya ini ya saya beli langsung guys tulet uangnya udah 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 banyak banget ya jadi disini saya titan pasakip-sakip untuk cara tutorialin pakai mod zombie ya ini pakai ini mod zombie guys Nah jadi kayaknya caranya itu kita harus butuh korban satu guys ya guys kita butuh korban satu bentar-bentar saya mau cari dulu orang ini guys ada nggak ya gimana ya kok saya enggak ada nemu orang ini saya mau apa mau suruh dia jadi keluarga kita dulu guys eh sepertinya sih gitu ya saya baca di sub di keterangan modnya itu seriusan nggak ada orang anjir rumah kita yang sebelumnya kan disini ya guys ya nah ini guys nah ini dia guys kita pindah ke sebelah ya Wah deket banget ternyata ya nih guys deket banget nih rumahnya kurang lebih kayak gini guys Oh keren kan wajir keren banget gitu ya udah ngapain con kalau dia post up anjir eh seriusan nggak ada orang anjir ada 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 siapa yang bakal kita korbanin nih guys maksudnya dibunuh gitu loh guys harus dibunuh satu lu guys nah nih oke udah ini nih kita jadi korban nih guys jadi Rose Oke kita suruh dia ke rumah kita dulu guys oke apakah dia mau ke rumah loh kenapa lu wih sini ke rumah doang wih kenapa susah banget anjir oke mau oke dia udah ke rumah kita ya kita suruh masuk guys oke sekarang kita bunuhnya itu pakai apa guys kita pakai mod yang Hana Hana itu ya dan di sekarang guys dan sekarang itu mod Hana nya itu udah bisa loh wujud aslinya guys anjir anjir maksudnya udah bisa tuh udah mau kelihatan gitu wujud aslinya gitu guys sebelum-sebelumnya kan nggak mau ya di pas saya review mod nya itu nggak mau guys sekarang udah mau loh kita akan beli cermin guys paling bawah cerminnya eh di mana ya anida guys oke udah kita beli si Lucy akan protect dulu ya kita lindungin dulu sih Lucy kos kita kalau udah terlindungin baru ya oke kita akan panggil chance bridge name ya kita panggil tuh kan guys lihat guys udah mau guys tuh tapi ini kenapa gendut anjir yang gendut keluar anjir tulad guys tulad guys wajib udah mau loh guys wajib eh eh lu sembunyi aja sembunyi dimana ya waduh sini aja kali ya eh sini sini pintunya kita kunci loh loh jangan kesana nah ini dibunuh nih guys what the hell what the hell sudah mati udah berdarah darah deh guys kita bakalan cari gini ya guys ya batu nisannya kitanya butuh batu nisannya guys wajibnya kenapa tuh ini dulu dihitung-hitung dulu wuih ripernya bawa gadget ya siap ini nggak bisa udah kita hilangin ya takut juga saya guys takut juga saya guys yang kita sudah terlindungi saja oleh Hana ini ya udah pokoknya kita terlindungi lah nah ini guys feeling safe ya di pelin dong what the hell nggak usah nggak usah wih nggak usah nggak usah udah kenapa nih guys wih jangan deket cuy anjir 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 kok saya jadi nge-review Hana ya jadi nge-review Hana kita guys ini dibunuh dong woi dibunuh woi kok kagak dibunuh-bunuh gitu loh oke nice oke udah eh abis itu diapain ya bentar guys saya gini dulu baca dulu ya Oke guys jadi ininya kita giniin ya kalau udah kita dapet korban udah terbunuh korbannya terserah kalian pakai cara apa membunuh korbannya itu lalu kalian ini guys disrespected ya nah kalian disrespected yaitu kalian pilih anjir ngapain kan sih lu anjir udah di respect kayak gitu nah kan udah kayak gitu guys dah isi item-item gitu ya nanti ini dalam beberapa jam gitu ya lagi dua hari kayaknya guys lagi dua hak wajur rumah saya di giniin gagak dong ini saya hilangin aja kali ya saya hilangin aja nih kita bisa suruh dia lift nggak ini kita suruh dia lift Oh ya kali disuruh road to fame ini anjir friendly traducion coba ya Nah dalam dua hari ini guys dalam dalam dua hari itu ntar kita bakal jadi zombie guys kurang lebih sih kayak gitu dia mau bunuh kita loh nggak bisa nggak bisa ya Oke nggak bisa Oke saya coba funny traducion dulu woi di siapa nih coy masuk masuk nggak bilang woi terbunuh nih asli nah 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 yu nah yu nah yu dicari nah yu lari bego woi lari kamu nggak safety kamu nggak nge-save tadi gitu loh aduh ini lagi ke rumah saya udah lagi nyari mati dah nyari mati dah guys udaranya dipelin dong loh karakter yang tadi tuh mana udah pergi ya udah pergi atau ke atas udah pergi kayaknya guys ini loh ini loh ini loh jangan kesini bego nah loh oh 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 my god bisa gitu anjir dia punya kekuatan gini juga anjir what the what the dia terbang terbang gitu mati anjir woi sudah semakin kuat ya guys bisa sampai bikin orang melayang-melayang gitu guys wah nggak beres nih guys kita harus nunggu dua hari gitu baru kita bisa gede guys oke oke saya cepetin aja ya saya bawa tidur-tidur dulu ya kita akan tidur di sini ya ngapain anjir scared by ghost rumah kita angker jadinya anjir banyak korban yang meninggal oi oke saya akan skip begitu udah dua hari ya guys ya day Oke guys kita sudah melewati dua hari yang panjang dan kalian pasti bertanya ini kenapa rumahnya beda lagi guys saya pindahin karakternya lagi guys karena di rumah rumah sebelumnya sihanahnya itu gue mudah-mudah membunuh orang terus guys orang-orang pada datang ke rumah saya beratangan terus-menerus gitu guys dan dibunuh-bunuh sama sihanahnya aduh beratakan itu darah dari mana-mana guys darah dimana-mana guys bayangkan mendingan saya suruh dia pindah ya guys ya rumah yang sederhana ya itu lumayan guys lumayan lah dan di sini karakter kita sudah jadi zombie guys tuh lihat guys sudah pucat gitu ya mukanya guys lihat guys dan sekarang kita akan beraksi guys tuh lihat kita review dulu zombinya kayak gimana ya nah ini rambut kita berubah di siap wabu gini guys mata kita jadi kayak gini guys tuh kalo jadi zombie itu kayak gini guys tuh waduh kenapa saya ngeliatinnya kesana kakinya jadi apa ya aduh jadi kelinci kakinya ya bukan bukan itu properti gininya ya jadi kelinci kita butuh yang namanya brains ya otak jadi zombie di sini makannya otak guys bukan otak-otak ini ada orang nih guys korban pertama korban pertama ya oke kita klik brains ya oke ini dia kita cari zombie kita kalau misalnya dia kena gigitan dari kita ini dia otomatis jadi bakal jadi zombie juga guys kakek-kakek tua ini guys eh yang itu yang itu oh oh my god eh ngapain kabur nggak boleh kabur weh kita brains coy oke oke oh mampus lu eh lu jangan lari lu jangan lari lu jadi zombie juga dia guys di inventory kita bakal ada otak gini guys bakal ada otak sebenarnya seharusnya apa dia nggak punya otak ya nggak punya otak dia guys eh lu ngapain deket-deket coy udah makannya sikat ya jangan kabur nggak boleh kabur sikat ya sikat ya kita tidur dulu ya besok pagi kita lanjut guys kita tidur dimana aja oke mungkin cukup segini aja kali ya dah jam 4 pagi nih guys oke kita suruh dia mandi deh dia mau mandi dari tadi guys pengen mandi si zombie kita ini guys ini nanti kayaknya nggak bakal saya save ya tapi tetap rumahnya bakal disini karena nggak mungkin kita bakalan jadi zombie terus-terusan nih host kita coy kasian nih zombie eh zombie tetap kasian ya host kita ya host dari review mod and loadnya nih jadi putri duyung jadi eh peri aduh semua dicobain ya guys ya nanti kita bakalan jadi werewolf guys coba kita nanti bakalan review werewolf guys kalian disini suka ada yang main hago nggak kalau misalnya kalian suka main hago pasti kalian tahu game werewolf ya nah werewolf itu serigala nah nanti ini bakal jadi serigala guys siap gitu ya oke udah lama banget mandinya anjir waduh 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 jadi begono dah karakter kita nih guys nggak ada orang ya nah ada nih kita brains eh brains ayo sini coy kita kejar dia kita kejar dia tuh kan dia lover anjir tuh makanannya dia otak guys tapi kita nggak dapat-dapat otaknya gitu loh padahal nggak punya otak semua kali ya di sini ya manusianya ya kalau udah jadi zombie aja ini apa di household inventory kita guys ya otak-otak-otak saya butuh otak-otak-otak udah lapar banget nih karakter kita nih butuh otaku apa gara-gara kita masukin DLC get famous ya jadi nggak kelihatan otaknya loh sebelum ini asal kalian lihat kalian tahu aja ya guys ya sebelum ini saya udah pernah review modenya ini tapi cuman hasil rekodernya tuh crash guys dan itu bisa guys dan otaknya itu ada gitu loh guys kelihatan gitu loh guys seperti yang kalian lihat di thumbnail ya guys ya itu saya nge-recordnya waktu ini guys dan sekarang saya nge-record baru sempet record ulang ya kayaknya emang ini bisa mati nih kita nih tanpa makan otak nih Oke deh guys mungkin segini untuk video zombie modnya ya dan kita di sini nggak bisa makan otak-otak gitu ya mungkin emang nggak ditakdirin mungkin untuk di reviewnya saya karena kasihan mungkin ya yang ntar ntar yang nonton pada ketakutan ya oke ya mungkin segini dulu untuk video kita kali ini kalau kalian suka silakan di like kalau kalian suka silakan di dislike yang paling terpenting adalah di subscribe channel kasih dulu oke dibantu untuk channel ini meraih 100.000 subscriber ya oke mungkin silakan video ini always creative guys bye bye bye